Pemerintahan Kyiv yang dipimpin Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menghabiskan sekitar 100 juta dolar Amerika per hari untuk dana perang melawan Rusia. Pengakuan belak-belakan itu diungkapkan Menteri Pertahanan Ukraina, Alexey Razenikov, yang segera didepak Zelensky. Pejabat tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan media pemerintahan Ukraina, Ukraine Form, yang diterbitkan pada Senin 4 September 2023. Dalam wawancara itu, Razenikov menolak tuduhan korupsi dan membela kebijakan pengadaan barang dan jasa kementerian selama masa jabatannya. Razenikov juga menolak klaim kalau keperluan militer negara tersebut sebagian besar dipasok oleh sukarelawan dan penggalangan dana. Alexey Razenikov menyebut tuduhan tersebut tidak adil, mengingat pemerintah Ukraina telah menghabiskan sekitar 100 juta dolar Amerika setiap hari dalam konflik melawan Rusia. Secara terbuka, Razenikov mengatakan kalau bantuan sponsor dari penggalangan dana dari sukarelawan hanya berkisar 3 persen dari pengeluaran ongkos perang. Razenikov menyatakan kalau skandal korupsi di kalangan militer dan label yang diberikan oleh para kritikus justru membuat takut para pengusaha. Labelisasi korup itu membuat para pengusaha enggan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Ukraina. Razenikov menyebut tuduhan dan labelisasi korup yang dia dan kementeriannya terima berbau politis. Pada faktanya, kata menteri yang segera lengser itu korupsi dilakukan oleh semua orang, termasuk pada pengkritik yang menuding dia dan kementeriannya sebagai dalang korupsi di masa perang. Dia menduga para pengkritik kementerian tersebut secara universal melihat aktivitas mereka sebagai perang suci melawan tikus-tikus dan koruptor di dalam kementerian. Menteri yang segera diganti ini menjabat di Kementerian Pertahanan Ukraina pada November 2021, tak lama sebelum perang antara Rusia dan Ukraina pecah. Reputasi dia dan kementeriannya selama masa jabatannya telah dirusak oleh berbagai skandal korupsi. Kementerian Pertahanan Ukraina, RR Senikov berulang kali dituduh membeli peralatan dan bahan makanan dari militer dengan harga yang sangat tinggi.